Hey guys, welcome back to Robtoys Dengan Robby disini Yang gue tunggu-tunggu akhirnya dateng Dan gue tau ini pasti yang kalian tunggu-tunggu juga guys Introducing CD Toys Iron Man Mark III Coba liat boxnya guys Gila, persis yang kayak Comic Cave yang kemarin ya guys Gue bilang kotak mainan sekarang ya Makin hari makin compact Sanal Mah minimalis guys Mantap banget Perasaan gue atau gimana ya Mungkin CD Toys sekarang makin nentop ya Apa mungkin gara-gara Robtoys review Mark 85 nya ya Jadi heboh Apalagi Mark III nya ini sekarang bikinnya lebih bagus Dari yang Mark 85 guys Makanya gue juga penasaran banget Oke, jangan lama-lama lagi kita buka Boxnya keren banget guys Kebelah dua kayak gini, kalau kita buka Boom Wow, keren ya Nah ini ada penutupnya lagi guys Jadi kita kelihatan Mark III nya Sama bagian dalam Agriaktor nya ya Keren banget guys Di dalam ada dua Tray plastik Oke, kita keluarin dulu guys Semuanya Aduh, ini kotaknya Cakep banget guys Harus disayang-sayang guys Uh, jadi bolong ya Gara-gara diam yang tadi Apisan itunya turun Tampak belakang boxnya nih guys Nah ini yang gue bilang guys Nanti penasaran gue Sekeren ini gak Nanti kita bakal liat Dia punya penjob Kita liat punya aksesoris Dan paling penting Artikulasinya gimana Oke Yuk, kita mulai Tray bagian atas dulu Uh, selain namanya Mainan baru guys Baunya itu Asoi men Nah sebelum gue mulai Rob Toys mau kasih special thanks guys Buat Bro Rav Toys Yang udah kirimin gue CD Toys Mark III ini Yang cepet banget Nah berdasarkan info Dari Bro Rav Toys Ada beberapa Sisa ready stock Mark III ini guys Jadi kalau kalian minat Langsung DM aja Bro Rav Toys di Instagram ya Jangan lupa Follow Rav Toys punya Instagram Jadi kalian gak ketinggalan berita Kalau Rav Toys Ada buka PO mainan baru Yang keren Oke, kita mulai guys Kita keluarin Mark III nya Oke Beratnya cukup Tapi ini gak seberat Digest ya Karena ini Kalau gue pegang-pegang gini Gak ada Berasa dingin ya guys Jadi gue rasa ini semuanya Bukan Digest Tapi coba lihat guys Pertama kali gue juga buka Comic Cap Gue langsung kaget Chatnya kayak Hot Toys kan Ini juga guys Coba lihat Jadi dia punya varian gold Sama dia punya warna merahnya Mantep banget Berasa kayak pegang Hot Toys Skala berapa nih guys Gue juga lebih bingung Ini bukan skala 1 per 12 Yang pastinya ya Coba lihat tampak belakangnya Cakep banget guys Penjobnya Oke Sekilas lihat dulu Dan ini guys Aksesoris yang kita dapat Tangannya Jadi kita total dapat 1, 2, 3, 4 pasang ya Dapat efek-efek untuk tangan Dan kakinya Dan dapat base nya guys Sama capit pinggang Dan juga capit yang di selangkangan Nah Ini figur Harganya cuma 300 ribuan guys Pernah gak lihat guys Figur seharga 300 ribuan itu Dapat base Gak pernah guys Even Marvel Legends Harganya Mulai 400-500an Gak dapat base Ini udah Chatnya kincelong Aksesoris cukup Dapat stand pula Mantep banget gak tuh Oke Yuk kita bongkar sekarang Nah mungkin diantara kalian Ada yang baru pertama kali Dengar merek CD Toys ini Jadi penasaran Ini merek CD Toys ini KW Third party Atau license Atau gimana Nah ini gue menjelasin dikit Jadi CD Toys ini adalah Produk license Disney Marvel guys Tapi khusus Untuk pangsa pasar Di China Nah ini kalian lihat Stiker di belakangnya Disney Jadi Jangan kira KW Jangan kira third party Ini license Disney guys Khususus Pangsa pasar Di China Hey guys thanks buat temen-temen Yang udah subscribe my channel Yang belum jangan lupa subscribe ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa kasih like Tekan juga tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau Loro Toys ada video baru Oke guys Sekarang kita lihat aksesorisnya Ini base nya guys Jadi ada tulisan Iron Man Mark 3 Marvel Studios Ada base Ada stand nya Kerennya lagi Kita bisa dapat 2 pilihan guys Mau capi pinggang Atau untuk yang penahan yang di selangkangan Mantep banget Dan dia punya stand ini Artikulasinya mantep guys Kiri-kiri ke kanan Kedepan segala macem No problem Mau atur Dia punya floating pose Bagi terbang Semuanya gak ada masalah Ya Dia punya aksesoris Cukup Untuk tangan Dan untuk kaki Tinggal dicolok guys Bikinnya mantep guys Warnanya Coba lihat nih Kayak merah Menyalah nyembur gitu ya Nah Untuk tangan-tangan Kita total dapat 4 macem Jadi tangan yang repulsor Buat nyebakin repulsor Ada yang model ini guys Ini repulsor biasa Tanpa bisa Bisa Sorry Tanpa bisa dicolok Dia punya Efek ya Dan ini posisi Posisi berdiri Kayak gini doang Coba lihat detailnya nih guys Kincol gak tuh Mantep warnanya guys Nah Ini baru Tangan repulsor Yang ada bolongan Nah ini kalau bolongan kayak gini Tinggal dicolok guys Ya Kalau mau pakai tangan repulsor Yang ada efeknya Kita pilih tangan yang ada bolongannya Coba lihat tuh guys Mantep gak tuh Oke Berikut Tangan relax hand Nah ini tangan relax hand Buat pose-pose Museum pose aja Dia punya tangan Yang lagi ngepal juga Oke Nah ada kurang satu guys Tangan yang artikulasi Tapi yang gue lihat Untuk figure seper Selesai segini ya Jarang banget Dapat tangan yang ada artikulasinya Karena senjatanya juga kurang kan Lagi pula Untuk tangan-tangannya Empat macam ini aja Sudah lebih dari cukup Oke habis ini Kita lihat si Mark 3 nya guys Oke guys Ayo ready Ini dia guys CD Toys Mark 3 Wuuu Lihat tuh guys Kalau gue bilang Ini skala seperenam Juga pasti Orang pasti Percaya nih guys Cakep gak tuh guys Dia punya penggol Sama merahnya Wuuu Gila Bagus banget guys Dan harganya itu Lo minta ampun Cuma 300 ribuan guys Lihat Rapi gak tuh chatnya guys Gue gak ketemu Chat yang meleber Lihat kemana-mana Dari atas Sampai ke bawah Wah Coba lihat Secara close up guys Lihat nih Ini sayang aja nih guys Kalau Malampu matanya Tuh lampu Reaktor bisa nyala Waduh Pasti lebih gila lagi guys Tapi otomatis Harganya pasti Naik ya Gak mungkin jadi 300 ribuan lagi guys Coba lihat nih Tampak sampingnya guys Wuuu Mantep ya Oke Gue puter tampak belakangnya guys Nah Ini nanti kita cek ya Kalau bagian artikulasi Kita pengen lihat Flap-flap mana aja Yang bisa kita gerakin guys Coba lihat tuh guys Bagian belakangnya nih Yang dia punya Satu alur Tulang rusuk Eh sorry Tulang belakangnya gitu ya Mantep Abis guys Nih Ini perfect banget Dia punya gold Dan juga kombinasi Dengan rednya Mark 3 guys The original tree ya Wih Cakep banget Oke Sekarang kita tes Artikulasinya ya guys Kita mulai dengan Bagian kepala Oke Ke kiri Ke kanan Gak ada masalah Nunduk Juga masalah Kalau mendongak Nah Ini Again Mendongaknya kurang Nah Tapi ada satu nih guys Nanti kita coba lihat barangnya Oke Untuk tangan Dia ada Butterfly joint Oke Terus dia punya shoulder pad Ini juga ada Artikulasinya Jadi tangan Bisa Maju mundur juga guys Ya Untuk artikulasi Dia punya bicep Ada juga ya Untuk artikulasi Di siku Maksimum Segini Untuk tangan Bull joint Seperti biasa Oke Tangan Naiknya Segini Mantep ya So far Mantep semua Nah Sekarang kita lihat Artikulasi di bagian badannya Guys Tadi gue pertama gila Dengan pinggang Kayak gini Otomatis Ya bener pinggang Gak ada artikulasi Tapi Bagian torsonya nih guys Pertama juga gue kira Torso nya gak bisa gerak Ternyata Bisa ditarik guys Nah Lihat udah ketarik Jadi otomatis Bisa nunduk kayak gini Sama ke belakangnya Nah ini Kalau bagusnya Bantu untuk kepala Yang gak bisa dongah guys Jadi kalau kita dongah Kayak gini Badannya Terus Ininya kayak gini Nah udah lumayan lah Tapi tetep gak bisa perfect Kalau posisi mau terbang guys Harusnya ini bisa lebih Melihat ke depan Lebih keren lagi Oke Artikulasi di pinggang Kosong ya Sekarang kita lihat Artikulasi di bagian paha Ini bisa ditarik turun gak Nah bisa juga guys Oke Kiri kanan udah turun ya Sekarang maksimum Seperti gini guys Oke Ini udah maksimum Oke udah maksimum Belakangnya Kehalang ya Jadi Ke depan Segini Ke belakang Segini Untuk artikulasi di bagian paha Ada juga ya Oke Untuk artikulasi di bagian lutut Nah ini double joint Segini guys Oke Untuk tapak kakinya guys Tapak kakinya Miring ke kiri Miring ke kanan Gak ada masalah Bisa ditarik turun gak Gak bisa Ya Jadi segitu aja guys Nah hampir ketinggalan satu macam guys Jadi kaki setelah turun ke Kita tarik ke bawah ya Ini Untuk ke sampingnya Maksimum Segini guys Oke Terus Kita lihat Flap-flap di belakang Jadi gue tadi lihat ini Flapnya terlalu rapat semua guys Jadi gue gak bisa terlalu lihat Mana bisa diangkat Oke yang ini gak bisa Biasanya Hot Toys ini bisa diangkat Tapi yang ini Nah yang ini bisa guys Oke berarti cuma Flap bagian bawah yang bisa diangkat ya Biasa pasangannya Kiri kanan ini bisa diangkat Ini cuma satu Yang lainnya Beneran gak bisa diangkat kan Ya Jadi cuma dua flap di punggung guys Nah untuk perbandingan tinggi Ini udah gue jajarin guys Jadi ada Marvel Legends Ada SAF CD Toys Mark III CD Toys 85 nya Jadi kalian lihat perbandingan tingginya ya Antara 1 per 12 Dan juga 1 per 9 CD Toys Nah coba kita lihat Ukur tingginya guys Jadi CD Toys itu Tingginya 18 cm Atau 7 inch ya guys ya Nah Ini perbandingannya dengan Iron Man Sekarang kita coba lihat SAF Captain America guys Nah Ini mungkin SAF Captain America nya Lebih cocok dengan SAF yang Iron Man tadi ya Oke Terus kalau kita minggirin Lihat sekarang Semuanya CG Toys Punya produk Jadi selain kapten amerika Jadi selain kapten amerika Join the gang ya Dengan si Mark III Sama Mark 85 Nah Tingginya semuanya sama guys Jadi ini kelasnya Seper 9 Atau tadi 18 cm Kalau gak salah Ingat Ya 7 inch 18 cm Oke guys Sekian dulu review Robtoys kali ini ya Thank you banget buat teman-teman Yang udah nonton my review Semoga informasi di CD Toys Mark III ini Bermanfaat Saya juga menghibur Buat teman-teman yang lagi ada di rumah Thank you for watching And I'll see you in my next video Bye-bye Hey guys Kalian juga bisa cek foto-fotonya Di Robtoys di Instagram ya Nanti linknya saya taruh Di bagian description Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton